hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman sebelum Bang Asdin memulai video tentang cara memelihara ayam pejantan Bang Asdin mohon doa semoga semua yang ditipa bencana di daerahnya Bang Asdin ini dimajini diberikan ketabahan kesabaran dan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman-teman kali ini eh ayamnya Bang Asdin ya ayam pejantan yang warna-warni yaitu ya teman-teman kalau teman-teman mengikuti videonya Bang Asdin dari awal teman-teman pasti tahu ini adalah ayam warna-warni ayam pejantan ya jadi ayam warna-warni itu semuanya pejantan ya teman-teman toh kalau ada teman-teman yang mendapatkan betina itu rezeki ya teman-teman Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur sekali ya jadi ayam pejantannya Bang Asdin ini sekarang telah berumur tiga bulan ya tiga bulan khususnya yang empat ekor ya teman-teman ini satu warna pink ini yang besar-besar ini empat ekor teman-teman bisa hitung yang mana ya itu sudah berumur tiga bulan sedangkan yang enam ekor yang kecil-kecil ini ini baru berumur dua bulan dua minggu karena jaraknya Bang Asdin beli entara yang empat ekor dan yang enam ekor ini itu berjarak sekitar dua minggu ya teman-teman tidak sekaligus Bang Asdin beli 10 ekor jangan nanti teman-teman bilang kok ada yang kecil ada yang besar ya waktu pembeliannya beda ya teman-teman beda dua minggu sama yang empat ekor dengan yang enam ekor nah ini kondisi siang hari pas Bang Asdin tidak kerja ya teman-teman lagi istirahat panen sawit ya Bang Asdin mengeluarkan ayam ini dari kandang ya supaya dia merasa segar sedikit ya teman-teman merasa re relax sedikit ya karena kalau dalam kandang terus ya teman-teman juga kalau dalam rumah terus mungkin akan merasa bosan atau sumpah ya teman-teman makanya Bang Asdin berikan dia refreshing keluarkan di sekitar area rumah supaya dia merasa bebas bisa terbang ke sana kemari bisa mencari makanan yang lain seperti rumput kemudian ulat-ulat atau cacing atau bahkan semut ini yang sudah tiga bulan yang masin bilang ya teman-teman dua ekor ini empat ekor ya ini yang sana lagi duanya nah ini yang sisanya yang umur dua bulan dua minggu ya ini sudah tiga bulan ya teman-teman sudah bisa dilihat sudah mulai besar-besar ya teman-teman Insya Allah pas bulan puasa bisa kita panin untuk cara buka puasa ya ini ya teman-teman sudah besar ya ya jadi cara memeliharanya sangat-sangat sederhana ya teman-teman kalau teman-teman mengikuti videonya Bang Asdin dari awal ya itu mulai dari umur satu minggu sampai sekarang itu Bang Asdin pelihara ya teman-teman tanpa pemanas dan tanpa vaksin sama sekali dan makanannya ini umur 10-1 minggu itu itu Bang Asdin hanya kasihkan sentrat full ya sentrat full anak ayam ya banyak di toko pertaniannya ada teman-teman yang bertanya di mana beli makanannya Bang Asdin itu di toko-toko peternakan atau pertanian pultrishop itu banyak ya teman-teman sentrat untuk anak ayam tanya saja itu pasti ada kalau di Bang Asdin sini per kilonya 10.000 teman-teman sangat mahal ya karena sangat mahalnya itu ya teman-teman Bang Asdin biasanya tengah hari memberikan nasi kalau sudah besar seperti ini tapi kalau baru umur 0-2 minggu teman-teman jangan campurkan nasi ya usahakan full sentrat Bang Asdin ada cara memeliharanya itu ya teman-teman umur sekitar 3 minggu baru Bang Asdin campur dengan jagung halus yang dedak itu ya teman-teman yang halus sekali jagung ya jangan yang besar-besar nggak bisa dia makan nanti ya Nah kemudian Vita ciknya mulai dari 0 hari sampai sekarang masih Bang Asdin berikan supaya dia tetap sehat dan pertumbuhannya tetap seimbang ya teman-teman ya jadi ini pada saat umur tiga bulan ya teman-teman ini makanan yang jadi umur tiga bulan ini ya teman-teman makanan sudah berubah khususnya di sentratnya tapi ini Bang Asdin masih masa percobaan ya jadi jagung Bang Asdin campur dengan sentrat tapi perbedaan sentratnya ada di sini ya teman-teman kalau sebelumnya Bang Asdin menggunakan sentrat itu umur dari 0-6 minggu ya ya seperti ini yang halus sekarang untuk tiga bulan ini Bang Asdin coba yang dari umur sembilan minggu sampai sekitar sampai panen ya teman-teman ini menggunakan sentrat yang agak besar-besar bijinya ini masih pengetesan ya teman-teman mudah-mudahan ayam yang umur tiga bulan ini mau memakannya kalau tidak mau ya terpaksa Bang Asdin akan berubah lagi ke sentrat yang satunya yang dari 0-6 minggu itu yang kecil-kecil jadi untuk takaran campurannya masih sedikit ada perubahan sini ya teman-teman ya Bang Asdin sedikit memperbanyak sentratnya dan mengurangi sedikit takaran jagungnya ya jadi yang biasa untuk takaran jagungnya itu tiga kemudian sentratnya setengah ya dari pantai botol ini ya teman-teman itu sekarang Masdin bikin jagungnya itu dua 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 kemudian sentratnya Bang Asdin kasihkan satu jadi campuran sentrat itu agak banyak kenapa agak banyak supaya bau dari sentrat itu bisa sangat-sangat menyengat dan ayam bisa melahap dengan sangat-sangat bagus ya teman-teman karena kalau pelajaran Bang Asdin kemarin yang tiga banding satu itu sisa jagungnya masih banyak teman-teman ya jadi sentratnya yang habis tapi jagungnya itu masih agak banyak jadi sekarang Bang Asdin agak kurangi jagungnya supaya benar-benar tercampur rata benar-benar hanya bau sentrat yang ada ya supaya bau jagung itu bisa agak hilang nah harapannya Bang Asdin supaya ayam-ayamnya ini bisa memakan habis jagungnya kan kasihan juga rugi juga kalau jagungnya dia tidak makan ya teman-teman cuman makan sentratnya sedangkan untuk sentrat sangat mahal kalau daerahnya Bang Asdin sini ya per kilo nya 10.000 kalau untuk jagung itu tidak ada yang kiloan yang dijual yang Bang Asdin dapat hanya liter itu per dua liternya 10.000 ya jadi satu liternya 5.000 teman-teman sebenarnya sama saja karena hanya kalau tidak salah dua liter itu ukurannya sama dengan satu kilo ya teman-teman jadi satu kilo juga berarti 10.000 ya Hai jadi sekalau teman-teman ingin memelihara ayam pejantan atau ala ayam warna-warni seperti ini walaupun sedikit jumlahnya teman-teman tapi ya makanannya juga sangat-sangat-sangat mempusingkan juga ya teman-teman sebenarnya ada yang tidak mempusingkan yaitu beras apa jagung ya eh bukan jagung maaf nasi cuman ya itu lagi biasanya nasinya kan habis kita buat kita makan sendiri kebetulan kalau ada untuk sisa-sisa nasi ya bisa kita kasihkan cuman susah kalau di rumahnya Bang Asin ada sisa nasi lagi kenapa karena kalau ada sisa nasi Bang Asin bagikan untuk kucing ya teman-teman karena di rumahnya Bang Asin ini kucing sangat banyak juga teman-teman ada sekitar 13 ekor ya jadi ayamnya sangat-sangat sedikit kebagiannya ya jadi biasa tengah hari Bang Asin kasih nasi ayam-ayam ini kalau ada sisanya kalau tidak ya terpasa cuman makanan yang ini aja jadi harus memang sedia kemudian masa tidak ada cara layak yang Bang Asin sebenarnya ada dilepas seperti yang video awal tadi dilepas di sekitar rumah cuman takutnya lagi tidak samping di area bagian rumahnya Bang Asin ini banyak pemangsa ya teman-teman seperti wiawak itu sangat banyak ya teman-teman sehingga perlu dijaga sedangkan bahasa tidak bisa menjaganya Kenapa karena bahasin ada kerja panen sawit sedangkan mengharap orang rumah ya orang rumah juga tidak seperti peliharaannya Bang Asin cara memeliharaannya Bang Asin itu sangat tekun ya Kenapa kemudian kandang ini kenapa selalu bersih ya tentunya karena tiap pagi Bang Asin bersihkan bagian bawah kandang ini Bang Asin sapu-sapu tiap pagi ya teman-teman ini kandang ini di teras rumah ya teman-teman bayangkan saja kalau di teras rumahnya teman-teman ada kandang seperti ini aduh joroknya minta ampun tapi kembali lagi cara pembersihannya kita seperti apa ya teman-teman Hai Oke sudah selesai ya dua-duanya kemudian kita kasih Vita Cik ya teman-teman ini banyak dijual ya di pasaran ya ini Vita Cik ya bisa teman-teman lihat Vita Cik untuk gunanya itu untuk mengobati ayam supaya tidak stres kemudian pertumbuhan ayam itu sama rata jadi tidak ada yang kecil tidak ada yang besar kalau terkasih ini terus dan tahap terhadap dingin ya teman-teman cuaca dingin ya bahasin kasih hanya sedikit saja ya sekitar beberapa gram tidak sampai ya sedikit sekali kemudian Bang Asdin campur dengan air ya sedikit juga tidak terlalu banyak supaya di botolnya ini di tempat minumnya itu sudah banyak air ya teman-teman jadi tidak perlu Bang Asdin eh campur di sini air banyak ya tidak perlu jadi sedikit saja ya di kita aduk sampai rata ya Oke kalau sudah sekarang kita masukkan makanan dan minumannya vitaminnya ke dalam kandang ya teman-teman ini kandangnya di teras rumah ya teman-teman Hai hanya seadanya ya ini jadi untuk yang bijinya agak besar-besar sentratnya itu agak besar-besar kita kasih untuk ayam yang umur tiga bulan ini ya teman-teman yang berjumlah empat ekor kita kasihkan ya Oke kita kasihkan yang kerambal besar ini ke ayam umur tiga bulan kemudian untuk ke yang sentrat kecil tadi ya teman-teman yang umur 0-6 minggu ya seperti ini yang kerambalnya masih kecil-kecil kita kasihkan kepada anak ayam yang umur dua bulan dua minggu ini ya teman-teman Hai kenapa Bang Mbak Asin bedakan ya seperti penjelasannya Mbak Asin tadi kalau yang besar-besar ini sentrat yang besar kita kasihkan ke anak ayam yang umur dua bulan ini dia pasti akan susah untuk menelannya ya teman-teman karena bijinya itu besar-besar ya dan untuk minumannya ini kita langsung berikan ke tempat minum dari ayam ini tidak ada perbedaannya takarannya teman-teman sama yang penting tempat minumnya full kemudian adukan dari Vita Ciknya tadi itu merata teman-teman bisa pakai vitamin yang lain kalau ada yang lebih bagus menurut teman-teman yang penting kegunaannya itu untuk meratakan pertumbuhan ayam dan mengobati stress kemudian ayam juga tahan pada cuaca dingin itu saja fungsinya kalau ada yang seperti itu vitamin yang lain silahkan teman-teman berikan ke ayam teman-teman Oke Oke teman-teman begitu saja penjelasan Bang Asin kali ini tentang cara memelihara ayam pejantan tanpa vaksin tanpa pemanas tanpa kandang ya mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman sebuah bisa mengikutinya jadi mudah-mudahan ayamnya Bang Asin ini sampai hari raya atau masuk bulan puasa supaya bisa kita panen dan kalau ada yang teman-teman ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol like nya dan yang paling penting tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi pemberitahuan terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh